Dengan menggunakan tiga kendaraan, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi langsung masuk ke Rumah Dinas Pebati Karawang, Adeswara, di Jalan Singapura Bangsa Lingkar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tadi malam. Dalam penyisiran di sumur ruangan, petugas KPK menemukan sejumlah dokumen dan menyita uang 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika yang disembunyikan di dalam ruangan rumah dinas tersebut. Selain menyita sumur uang dan dokumen, petugas KPK juga menggiring seseorang dari Rumah Dinas Pebati, namun petugas belum menyebutkan siapa yang dibawa dalam penggeledahan ini. Juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan tentang adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu kemarin. Penangkapan ini terkait dengan penerimaan suap surat persetujuan penempatan ruangan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tidak ada kaitan sama sekali dengan penyelenggaraan bilpres. Kelima orang yang sedang diamankan itu adalah dari ada saudaranya Bupati Karawang dan juga ada dari pihak swasta. Dalam penangkapan di dua lokasi berbeda, KPK menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika dan menangkap lima orang termasuk seorang keluarga Bupati Karawang. Demikian laporan Tim Liputan Topik.